Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten PPU Ali Mudin di kantornya mengungkapkan, konsep transportasi aglomerasi akan diwujudkan dengan sistem transportasi yang terintegrasi dengan Ibu Kota Nusantara. Salah satu tujuannya meniadakan transportasi antara IKN dengan daerah lainnya. Di Peraguan Semayang, Kampung Baru, Penajam, itu mungkin nanti kalau ke sana itu bukan speedboot. Ada speedboot tapi mungkin speedboot yang bukan yang kecil, speedboot yang besar yang artinya transportasi khusus ya. Itu menyediakan berapit? Ya, kita masih ini masih perencanaan kan? Ya, perencanaan yang jelas nanti untuk ke IKN pakai jalur transportasi laut itu alternatif. Dan pemerintah pusat juga sama programnya, juga ada transportasi. Ali Mudin menyatakan bahwa pemerintah pusat mendukung kolaborasi empat derah demi menciptakan sistem transportasi yang nyaman dan layak untuk masyarakat di IKN. Amel Balikpapan TV